Jadi tadi sudah diputuskan, harusnya bantuan sosial beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut nanti sampai kuartal kedua tahun 2024, Maret, April, Mei, Juni. November berkah, nambah sos cair di bulan November 2023, KPM bisa dapat uang gratis dan sembako. November bulan yang penuh berkah bagi para KPM, pasalnya pada bulan ini ada 6 bancos yang akan dicairkan oleh pemerintah. Sepanjang tahun 2023 ini, pemerintah telah menyalurkan berbagai program bancos untuk masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bancos ini diharapkan dapat menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Dan di penghujung tahun 2023, tepatnya di bulan November dan Desember 2023, ini ada 6 bantuan sosial yang akan cair. Bantuan ini tidak hanya bantuan reguler dari pemerintah, namun juga bantuan tambahan berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Bagi masyarakat miskin atau rantan miskin yang sudah terdaftar dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS, Kementerian Sosial Kementerian Sosial RI berkesempatan untuk mendapatkan 6 bantuan ini. Ada pun 6 bantuan sosial yang akan cair di bulan November ini, baik itu uang tunai maupun sembako adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bantuan BPNT tahap 5. BPNT tahap 5 alokasi September dan Oktober 2023 baru mulai dicairkan di bulan November 2023. Bantuan ini disalurkan kepada 18,8 juta penerima yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. Nominal bantuan yang terima sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Kemudian yang kedua adalah PKH tahap 4. PKH tahap 4 yang sejatinya disalurkan pada periode bulan September-Oktober 2023, nyatanya baru akan mulai disalurkan pada minggu pertama bulan November 2023 ini. Karena sampai saat ini status pencairan PKH tahap 4 di 6NG sudah diterbitkan surat perintah membayar. Bantuan ini disalurkan kepada 10 juta penerima yang namanya sudah terdaftar di DTKS. Kemudian yang ketiga adalah bantuan permakanan lansia. Penyaluran bantuan permakanan lansia usia 80 tahun ke atas ini dilakukan setiap hari karena bantuan ini disalurkan dalam bentuk makanan siap saji. Di bulan November ini para KPM juga akan menerima bantuan permakanan lansia yaitu 2 porsi sehari senilai dengan Rp30.000. Bantuan ini akan disalurkan hingga 31 Desember 2023 dan tidak menutup kemungkinan bantuan ini akan kembali disalurkan di tahun 2024 mendatang. Kemudian bantuan yang nomor 4 adalah bantuan beras 10 kg. Bantuan beras 10 kg per bulan ini sudah berjalan sejak pertengahan tahun 2023 lalu dan kembali dilanjutkan untuk periode bulan September, Oktober, dan November. Bahkan bantuan ini kembali akan diperpanjang periode salurnya hingga sampai bulan Desember 2023. Nah, jika ingin mendapatkan bantuan beras 10 kg per bulan, masyarakat terlebih dahulu harus terdaftar di DTKS. Karena meski bantuan ini bukan berasal dari Kementerian Sosial, melainkan dari Bapak Anas, namun data penerimanya diambil dari DTKS Kementerian Sos R.I. Adapun bantuan beras 10 kg ini disalurkan kepada 21,35 juta KPM untuk alokasi bulan September hingga Desember 2023 mendatang. Totalnya KPM akan menerima 40 kg beras. Kemudian bantuan yang nomor 5 adalah bantuan daging ayam dan telur. Selain terdaftar di DTKS, penerima bantuan ini juga terdaftar di BKKBN. Karena penerima bantuan daging ayam dan telur ini difokuskan untuk keluarga rentan stunting atau KRS. Jumlah penerimanya yang juga tidak banyak hanya 1,5 juta penerima. Bantuan ini disalurkan untuk periode September-Oktober-November 2023 dengan alokasi bantuan 1 kg daging ayam dan 10 putir telur per bulan. Kemudian bantuan yang nomor 6 adalah BLTL Nino. Ada lagi bantuan tambahan terbaru yang akan disalurkan oleh pemerintah adalah BLTL Nino. Bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino. Bantuan ini akan disalurkan untuk alokasi bulan November dan Desember 2023 yaitu senilai Rp200.000 per bulan. Dan sasaran penerimanya diambil dari data DTKS dengan total 18,8 juta penerima. Kelompok penerima yang di nama, alamat, dan nomor akaun ada di Kementerian Sosial sehingga kita tidak mencari lagi siapa targetnya. Mereka akan mendapatkan Rp200.000 per bulan untuk bulan November dan Desember karena ini sudah akhir Oktober ya, jadi untuk pelaksanaan 2023 adalah November-Desember kita berikan Rp200.000-Rp200.000 untuk menambah daya beli mereka. Sehingga Kementerian Sosial, Burisma ya dalam hal ini akan diharapkan bisa mengeksekusi bantuan langsung tunai untuk 18,8 juta KPM ini kelompok penerima yang sudah ada daftar nama, alamat, dan nomor akaunnya. Kami menyediakan Rp7,52 triliun untuk bantuan langsung tunai yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.